Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana mengisi saldo e-wallet tanpa terkena biayaan. Oke langsung saja saya tunjukin ya. Nah disini saya menggunakan aplikasi flip. Bagi teman-teman yang belum ada aplikasi silahkan download terlebih dahulu. Oke saya buka saja aplikasi flip. Kemudian saya akan memilih e-wallet. Nah disini saya memilih e-wallet ya. Nah disini setelah tampilan ini kita akan pilih plus e-wallet baru ya. Plus e-wallet baru yang ada di pojok bawah. Kemudian saya klik. Nah disini tinggal kita pilih mau e-wallet apa ya. Kemudian saya mau mengisi ufo ya. Nah jadi ufo kemudian kita masukkan nomor ufo yang mau kita isi. Nah disini saya langsung saja memilih nomor saya ya. Karena saya sudah sering menggunakan aplikasi ini. Jadi sudah tersimpan ya di historinya. Jadi saya langsung saja pilih nomor saya. Kemudian saya masukkan jumlah nominal yang ingin saya isi ya. Saya ingin memasukkan 110 ribu. Setelah begini kemudian kita klik selesai saja ya. Klik selesai. Kemudian klik lanjutkan. Nah kemudian pastikan ya nama ufo. Namanya benar ya itu nama saya. Itu kebenaran. Jumlahnya 110 ribu. Oke saya lanjutkan saja. Nah disini pilih metode transfer ya. Disini saya sudah terpilih bank BSI ya. Karena saya sudah sering ya menggunakan ini. Nah bagi teman-teman. Teman-teman pilih metode transfer. Lihat semua. Nah disini ada dua pilihan ya. Pilih metode transfer. Ada transfer bank. Ada virtual account. Nah teman-teman tinggal pilih ya. Kemudian teman-teman tinggal tentukan akun rekening teman-teman masing-masing. Ya oke disini pilih transfer bank. Boleh ya. Tinggal cari rekening bank teman-teman. Nah disini saya langsung saja lanjut ya. Jadi saya tidak usah pilih. Karena saya sudah terpilih bank BSI ya. Saya sudah sering memakai ini. Nah kalau sudah setelah ini. Saya akan tekan saja langsung. Lanjut dengan transfer bank. Nah maka akan terbuka halaman seperti ini ya. Nah disini ada keterangan. Mohon transfer ke flip. Untuk diteruskan ke e-wallet OVU. Kyagos Benny Sleman ya. Ke OVU saya ya. Nah teman-teman silahkan baca keterangan ini. Dan dipahami ya. Disini kita diminta untuk transfer ke rekening flip ya. Kemudian jumlah transfernya harus sesuai dengan yang ada tertera disini ya. Dengan sampai beda. Ya karena sebelumnya saya kan ingin mengisi saldo sebesar Rp110.000 ya. Nah disini transklip ada kode unik. Di belakangnya dua digit itu. Untuk sebagai memudahkan sistem untuk mengenal bahwa itu memang transferan dari kita ya. Nah setelah itu kita langsung saja transfer ya. Silahkan teman-teman pergi ke ATM ataupun ke menggunakan aplikasi mobile banking dan aplikasi lainnya ya. Nah disini saya tidak akan merekod itu. Oke saya akan men-skip videonya. A few moments later. Nah disini saya sudah melakukan transfer ya. Kalau sudah saya akan mengklik saya sudah transfer. Oke pastikan teman-teman melakukan transfer terlebih dahulu ya. Baru mengklik saya sudah transfer. Nah kalau sudah begini tinggal kita tutup saja. Ini biasanya tidak terlalu lama yang disamakan waktu lebih lama. Mungkin 5 menit. 5 menit saya belum jalan. Nah status transaksi kita masih dalam proses ya. Ini kita kembali ke dalam proses lama. Nah disini kita bisa lihat statusnya masih pengajaran. Disini saya refresh ya. Kemudian saya lihat lagi statusnya. Nah disini statusnya sudah berubah menjadi berhasil ya. Nah kita dapat notifikasi ya. Nah transaksi berhasil di proses. Nah itu tandanya kita bisa download ya bukti transaksinya. Nah disini saya langsung coba buka aplikasi OPPO ya. Lihat atau sudah masuk ya. Oke disini saldo saya sudah bertambah ya. Menjadi Rp142.000 ya. Nah ini dikarenakan karena sebelumnya saya sudah memiliki saldo ya. Jadi saldo saya yang lama ditambahkan dengan saldo yang baru saya isi ini. Oke mungkin ini saja video kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wabillahi Taufi Kulitaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.